Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk top up Shopee Pay Atau mengisi ulang saldo Shopee Pay kita Nah bagi teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana caranya Silahkan simak video berikut ini Oke jadi langsung saja teman-teman Sebelum melanjut ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya Yang pertama yang dipastikan adalah koneksi internetnya sudah tersambung ya teman-teman Kemudian setelah itu Kita langsung saja buka aplikasi Brimo nya Seperti biasa kita masuk ke tahap login Kita login dulu Ini kalau layarnya hitam berarti itu proses privasi gitu ya Sudah otomatis itu teman-teman Kemudian langsung saja ini ada tampilan berandanya Teman-teman langsung klik dompet digital Nah di dompet digital ini teman-teman ada top up terakhir Seperti riwayat gitu ya Kalau sebelumnya sudah melakukan top up tinggal teman-teman pilih Tapi kalau belum teman-teman pilih yang top up baru bagian bawah Kemudian di bagian ini Silahkan teman-teman pilih dompet digitalnya itu apa Atau kok gopay link aja ovo dan dana Sesuai dengan tutorial saya itu Shopee Pay Saya pilih Shopee Pay Kemudian adalah masukkan nomor handphone yang ingin diisi saldo Shopee Pay nya Ini adalah nomor yang tertaut di Shopee Pay kita ya Silahkan teman-teman cek Kemudian kalau sudah teman-teman pilih lanjutkan yang paling bawah Tunggu prosesnya Nah disini teman-teman langsung saja masukkan nominalnya itu berapa yang ingin di top up kan Tetapi disini ada batas minimalnya yaitu Batas minimalnya untuk top up itu yaitu 10.000 rupiah ya teman-teman semua Contoh ini saya akan top up 180.000 Kemudian sebelum pilih top up di tombol bawah teman-teman cek kembali nomor handphone tujuannya Apakah sudah benar atau belum ya Silahkan teman-teman cek Kalau sudah benar teman-teman langsung saja pilih top up Nah kemudian di bagian ini Ini kalau layarnya hitam ini hanya bagian konfirmasi Silahkan teman-teman cek lagi nomor handphonenya Kalau sudah benar ya Teman-teman langsung klik top up bawah Kalau muncul seperti ini klik lanjutkan Oke kita tunggu prosesnya Nah ini biasanya masukin pin Karena di privasi layarnya jadi hitam ya teman-teman Nah ini sudah berhasil sudah ada notifikasinya Dan sudah ada bukti dari transaksi berhasilnya Biasanya ini dilakukan langsung di screenshot Ataupun langsung klik bagikan Untuk kita bagikan sebagai tanda bukti Kalau kita sudah berhasil melakukan top upnya ya Biasanya dibagikan melalui whatsapp Teman-teman semua ya Klik whatsapp kemudian cari nomor tujuannya Oke semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita sub indo by broth3rmax